Waaah, panen ikannya sudah dimulai tuh. Teman, yang akan kami panen ini bukan ikan sumbarak ikan. Berasal dari negeri sakura dan sudah banyak yang dibudidayakan di gitar loh. Ada yang tahu ikan apa? Iya, ini dia ikan koi. Kolam ikan koi milik Paman Ali ada 8 buah. Nah, ini salah satu kolamnya. Ikan koi baru bisa dipanen saat berusia 8 bulan sampai 2 tahun. Untuk memindahkan ikan dari jaring besar harus sangat berhati-hati ya teman. Karena cara pemindahan yang salah dapat membuat ikan koi cacat. Misalnya sirip atau ekornya patah. Nah, kalau sudah cacat harga ikan koi nya jadi murah bahkan tidak laku. Tempatkan ikan dalam satu jaring sortir ini. Nah, di sini semua ikan koi dipilih berdasarkan ukuran, jenis dan coraknya. Ada berbagai jenis ikan koi di kolam paman. Ada karashi, kojaku, asagi, yamabuki, siro, soa, dan masih banyak yang lain. Ikan koi diberi nama berdasarkan motif dan jenisnya. Semakin bagus warna dan besar ukuran ikan, semakin mahal juga harganya. Misal ikan jenis soa yang berwarna merah hitam ini. Walaupun ukurannya cuma 35 cm, tapi harganya 1,5 juta rupiah per ekornya. Mahal juga ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.